Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jualan yang sangat mudah cara membuatnya dan kesukaan banyak orang yaitu ada cake potong strawberry disini kita membuat cake-nya ini dari bahan-bahan yang sangat sederhana, ekonomis tapi dari hasilnya ini sangat bagus terus juga moist, lembut, enak apalagi ada potongan dari buah strawberry aslinya, menambah cita rasanya semakin nikmat, juga membuat tampilannya semakin menarik, langsung aja yuk kita simak cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut, jangan di skip dan selamat menonton ini dia hasilnya ini cake-nya super lembut super moist ya teman-teman, pokoknya cocok banget untuk ide jualan tuh pertama kita siapkan 150 gram gula pasir 1 per 4 sendok teh garam 1 sendok teh vanili bubuk bisa juga pakai vanili cair ya teman-teman lalu ada 1 sendok teh ini SP selanjutnya kita tambahkan 2 butir telur ayam setelah masuk ini siap untuk kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi hingga adonannya putih, kental, berjejak ya setelah 8 menit kita mixer ini sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini ya dia tidak mudah tenggelam cejaknya nah setelah itu kita akan siapkan bahan yang lainnya siapkan 100 ml air ini air matang tambahkan 1 saset susu kental manis putih yang kemasan 38 gram nah setelah itu ini kita aduk rata ya lanjut kita masukkan setelah itu tambahkan 100 ml minyak goreng juga masukkan 1 sendok makan pasta stroberi lanjut ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan sedang selama kurang lebih 5 menit sudah 5 menit kita mixer matikan mixernya sekarang kita akan tambahkan tepung terigunya masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang bisa pakai merk segitiga biru setelah itu ini kita ayak ya biar tidak ada tepung yang bergerindil lanjut kita mixer sebentar menggunakan kecepatan rendah selama beberapa detik aja asal tercampur ya gak usah lama-lama nah kayak gini ini sudah cukup ya kita matikan mixernya ini sekarang untuk mencampur biar lebih tercampur dengan baik ya teman-teman kita aduk menggunakan sepatula tekniknya adalah aduk balik kayak gini oke sampai semuanya tercampur dengan baik oh iya sedikit teralat ya teman-teman untuk banyaknya tepung terigu protein sedang tadi bukan 100 gram tapi yang benar adalah 150 gram ya ini pastikan tidak ada adonan yang masih mengendap di bawah harus benar-benar tercampur rata biar tidak bantat hasil kuenya ya oke ini sudah tercampur dengan baik siap kita tuang di loyang untuk mengaduk baliknya itu harus pelan-pelan biar adonannya tidak turun ya teman-teman siapkan loyang yang sudah diberi olesan dengan margarin secara merata disini menggunakan loyang diameter 16 cm ya teman-teman sekarang langsung aja kita tuang jangan lupa hentak-hentakkan adonannya biar hasilnya bagus nanti dan sekarang siap dikukus siapkan kukusan yang airnya ini sudah mendidih setelah itu kita masukkan adonannya nah lanjut disini kita tutup jangan lupa tutup kukusannya sudah diberi serbet biar tidak ada air yang menetes ya ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang untuk apinya kita menggunakan api sedang cenderung kecil setelah 30 menit kita kukus ini sudah matang hasilnya sangat bagus ya teman-teman nah ini kita bisa lagi panas bisa kita keluarkan dari cetakan hasilnya bagus banget ya teman-teman menul-menul empuk banget dan untuk kita hias tunggu dingin dulu ya biar nanti tidak meleleh buttercreamnya setelah sudah dingin teman-teman ini bisa kita hias beri buttercream di atasnya nah kayak gini oke kita ratakan menggunakan bisa spatula tapi kalau pakai spatula yang gak ada garisnya ya teman-teman biar hasilnya mulus saya ratakan dulu oke ini sudah merata buttercreamnya ya teman-teman sekarang bisa kita beri keju parut di atasnya ratakan terlebih dahulu dan nanti yang paling atas itu dikasih dengan irisan strawberry nah ini setelah kejunya kita beri rata dan dipotong menjadi 12 bagian kesininya 4 bagian dan kesininya 3 bagian ya teman-teman ini satu potong bisa dijual dengan harga 2000 rupiah kalau di daerah sini ya nah ini tinggal dihias aja atasnya dengan strawberry kayak gini biar makin manis selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.